Sementara itu pemerintah akan meneruskan proyek Food Estate di Merauke, Papua. Proyek untuk menjaga ketahanan pangan ini akan dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sehingga pembentukan lumbung pangan bisa semakin efektif. Program Food Estate di Merauke, Papua yang pernah digegas tahun 2010 silam akan dilanjutkan kembali. Di mana proyek Food Estate di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini oleh pemerintah akan dijadikan kawasan Food Estate Merauke sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK yang ditujukan sebagai pembentukan lumbung pangan yang efektif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menjadikan kawasan Food Estate Merauke sebuah kawasan ekonomi kreatif akan membuat pengembangan lumbung pangan berjalan efektif dan ekonomis. Selain itu, nantinya dengan label kawasan KEK, Food Estate dapat menjaring lebih banyak investor untuk memperlancar pengembangan lumbung pangan. Pemerintah sendiri mengarahkan pengembangan Food Estate Merauke dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU atau Public Private Partnership. Sementara itu soal produksi, pemerintah pastikan Food Estate Merauke akan difokuskan menanam padi dan tebu. Kita belum bicara produksi. Komunitasnya, Pak. Luasnya berapa, Pak? Kita konsentrasi padi dan tebu. Kalau Food Estate kan bisa potensi 2 juta hektare. Tapi awalnya 200 ribu hektare. Ada tambahan anggaran lagi enggak buat ikan yang di Merauke itu? Diarahkan ke PPP, Public Private Partnership. Pemerintah kasih investornya nanti di... Mengapa Merauke, Pak? Apa? Karena sudah pernah dikerjakan sejak tahun 2010. Di mana potensi 2 komoditas ini potensinya bisa mencapai 2 juta hektare. Program Food Estate Merauke merupakan usaha Indonesia untuk memastikan ketahanan pangan nasional dalam jangka menengah maupun panjang. Wilayah Merauke sendiri dinilai di sangat potensial sebagai lahan yang bisa ditanam untuk padi maupun tebu dan beberapa komoditas penggulan lainnya. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.